Terima kasih Terima kasih Semoga kedepannya Negeri kita ini tambah manis Oke terima kasih Terima kasih Jumpa kembali dengan Oca M Channel Channel berita kesayangan kita semua Ruhut si tompul kritik HTFPI Ikut dukung Anis Baswedan Nasdem naik darah dan bongkar rahasia ini Nyinyiran pedas Ruhut semprot pendukung Anis Hanya yang gagal berpikir yang mendukungnya Nasihat adem politisi Nasdem ke Ruhut yang kerap sudutkan Anis Lebih baik narasinya seputar gagasan Cuitan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut si tompul Kembali menuai kontroversi Kali ini Ruhut menyebut politikus Partai Nasdem Sugeng Suparwoto Dengan tegas menyatakan HTI dan FPI bukanlah organisasi terlarang di Indonesia Kemarin jam 19 aku live di MNC News TV Mengenai reshuffle kabinet bersama Toto Carta Politica Ngabalin, Sugeng, tulis Ruhut Dikutip dari Twitternya At Ruhut si tompul Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 Aku kaget Mas Sugeng Nasdem dengan tegas mengatakan HTI FPI bukan ormas terlarang Keputusan pemerintah yang syah dikritisi secara negatif Ngerikal, merdeka, sambungnya Tentu saja cuitan ini cukup kontroversial Mengingat kedua ormas yang disebut Ruhut Sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah Lantas seperti apa konteks sebenarnya Hingga Ruhut mencuitkan hal tersebut Dilihat di program MNC News Prime Edisi Rabu Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 Di kanal Youtube ofisial AI News Pembahasan ini rupanya bermula dari Ruhut Menyenggol soal politik identitas yang mewarnai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Kalau berbicara identitas Kami sedih dengan peristiwa pemilihan Gubernur DKI Sara, teror, ujaran kebencian Tapi sekarang nyatanya udah mulai lagi Di mana-mana bendera HTI yang terlarang itu Di mana-mana bendera FPI yang terlarang itu Anis senyum-senyum saja, kata Ruhut Dikutip pada Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 Isu yang sama kembali diungkit oleh Ruhut Bahkan kali ini belak-belakan meminta tolong kepada Sugeng Agar turut mengawasi masalah yang sama Sebab menurutnya dukungan dari Ormas Ormas terlarang itu terarah kepada Anis Baswedan Yang notabene bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Jadi saya hanya minta kepada Pak Sugeng Ya tolonglah, Ormas sudah terlarang kayak HTI, FPI Ya kita semuakan nasionalis Itu jangan lagi dikedepankan, ujar Ruhut Bukan hanya itu Mantan politikus Partai Demokrat tersebut Juga secara menyinggung praktik berkampanye politik Di rumah ibadah Sekali-sekali tegur Jangan gitu dong, kita kan senang dengarnya Ungkap Ruhut Sugeng pun menjawab apa yang disampaikan Ruhut tersebut Sugeng menyebut ada unsur politis Di balik dukungan yang konon diberikan HTI dan FPI kepada Anis Berdasarkan penelitian kami Berdasarkan penelusuran kami sampai ujung Kami menjadi tahu bahwa itu adalah dikerjakan oleh lawan politik Mohon maaf ini, tegas Sugeng Itu fakta, kalau dibuka gak etis lah lagi-lagi Itu kita bisa mengungkapkan Bahwa itu dibikin oleh institusi bahkan Mohon maaf ini, lanjutnya Karena itulah, Sugeng menepis kritikan Ruhut Jadi gak ada itu namanya Anis mau HTI Atau kami mau HTI, tutur Sugeng Berarti dengan kata lain NKRI harga mati ya, tanya pembawa acara NKRI harga mati, sangat itu, tanda Sugeng Soal yang tadi, pasang spanduk siapa Silakan dibuka Nyinyiran pedas Ruhut semprot pendukung Anis Hanya yang gagal berpikir yang mendukungnya Ruhut si Tumpul kembali membuat gaduh jagat media sosial Politikus PDI Perjuangan, PDIP, tersebut Seolah tidak ada habis-habisnya Menyerang bakal calon presiden dari partai Nasdem Anis Baswedan Pada cuitan di unggahan Twitter pribadinya Ad Ruhut si Tumpul memposting video Berisi sejumlah kebijakan yang dilakukan Anis Saat menjabat sebagai gubernur Jakarta Ruhut mengomentari video dengan durasi pukul 1.22 detik itu Yang isinya menyoal kebijakan Anis Seperti mengatasi kali item yang bau Dengan ditutup warring Cet separator jalan menjadi warna-warni Pakai toa untuk atasi banjir Cet genteng rumah Membuat tugu sepatu Atasi COVID-19 dengan cara membuat tugu peti mati Tidak hanya itu Anis pernah aksi keruk lumpur pakai tangan Naturalisasi sungai Ganti nama jalan Hingga membuat jalan berlubang dengan program sumur resapan Yang begini enggak benar Ia pantas hanya jadi bakal calon saja Cuit Ruhut dikutip pada Kamis Tanggal 22 Desember tahun 2022 Pada unggahan itu Ruhut juga menyinggung pendukung Anis yang kecewa Dengan pernyataan bahwa seluruh Republik Indonesia Yang menyebut Anis tidak etis karena terkesan mencuri start kampanye Hanya yang gagal berpikir saja yang mendukungnya Eh masih ngebacot marah-marah lagi sama bawas lu Ingat di dalam kehidupan ini tolong mengedepankan etika Merdeka, tuturnya Seperti diketahui Anis Baswedan resmi lengser Sebagai gubernur DKI Jakarta pada tanggal 13 September tahun 2022 lalu Usai bertugas untuk DKI Anis jadi salah satu tokoh kuat yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang Anis dapat sobekan tiket dari Partai Nasdem Yang mengusungnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 Bawaslu Tuding Anis Curi Start Kampanye Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Puadi Meminta semua bakal calon presiden dan partai politik Untuk tidak melakukan kampanye terselubung Atau melakukan kampanye di rumah ibadah Imbawan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan Semua kontestan diperlakukan setara Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan pemilu 2024 tetap kondusif Mengutip wartaekonomi.co.id Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara Untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya Untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anis Baswedan Bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres Kegiatan safari politik yang dilakukan Anis Baswedan Dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung Dan terkesan mencuri start dalam melakukan Kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang Kata komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022 Nasihat adem politisi Nasdem ke Ruhut yang kerap sudutkan Anis Lebih baik narasinya seputar gagasan Nasdem buka suara usai bakal calon presiden mereka Anis Baswedan kena serang Ruhut Sitompul Nasdem menilai politikus PDIP itu memang salah satu pihak yang kerap menyudutkan Anis Ruhut Sitompul baru-baru ini mengatakan Indonesia akan hancur Jika dipimpin Anis Baswedan Menanggapi itu, ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya berujar pernyataan Ruhut Sitompul merupakan prejudis Tak berdasar dan sebuah pernyataan yang hanya didasari semangat kebencian saja Sebab, kata Willy, apa yang dituduhkan ke Anis sama sekali tidak teruji Baik selama Anis menjabat gubernur DKI Jakarta maupun posisi Anis saat ini yang menjadi bakal capres Nasdem Jadi, suara-suara seperti yang dituduhkan itu sama sekali tidak berdasar Kata Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya Jumat 16 Desember 2022 Willy mengatakan apa yang dilakukan oleh Ruhut merupakan praktik kampanye yang usang Ruhut terkesan memproduksi isu lama seolah publik akan aware Padahal, menurut dia Generasi bangsa ini terus tumbuh dan belajar Sehingga tidak akan gampang dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu Jadi, saran saya Bang Ruhut dan kawan-kawan gantilah narasi kampanyenya Alih-alih membangun kesadaran kebangsaan Praktik semacam itu justru menjadi bagian dari memelihara perpecahan Tutur Willy Willy menyarankan agar Ruhut bisa mengganti narasinya seputar gagasan Narasi-narasi gagasan nantinya dapat membuat pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan tenang Selain itu, narasi gagasan tentu akan membuat bangsa ini semakin cerdas Sesuatu yang akan membawa politik kita menjadi semakin berkualitas Ketimbang terus-menerus mereproduksi narasi semacam itu, kebencian Akan lebih baik narasinya seputar gagasan yang lebih maju, kata Willy Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kembali menyenggol Bahkan kali ini Ruhut menyebut Indonesia bisa hancur Bahkan kali ini Ruhut menyebut Indonesia bisa hancur Pernyataan ini tentu menimbulkan beragam respons Apalagi karena rekam jejak Ruhut yang memang kerap menyenggol Anis Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh